Intro Informasi lainnya guna memperkenalkan seni budaya yang dimiliki oleh Banua sejak usia dini Pau terpadu blosom kunjungi UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Beginilah keseruan puluhan anak dari Pau terpadu blosom Banjarmasin Bersama guru pendamping mengunjungi UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan Di Jalan Blikjen Haji Hasan Basri Banjarmasin, Rabu 9 Maret 2023 Mereka diajak berkeliling melihat satu per satu berbagai fasilitas yang dimiliki Taman Budaya Kalsel tersebut Mulai dari melihat sejumlah bengkel seni yang dipakai sebagai tempat latihan para seniman Gedung balerung sehari yang dipergunakan sebagai wadah pergelaran hingga mengunjungi galeri seni Di sini para anak diperkenalkan berbagai macam seni budaya yang dimiliki oleh Banua Mulai dari pelaminan adat banjar, kerajinan tanggui, alat musik panting, topeng pantul hingga alat musik gamelan banjar Didampingi pemain musik gamelan Maman Babun Secara bergantian, para anak mencoba memainkan alat musik gamelan dengan antusias dan gembira Menurut Kepala Pahu Terpadu Pelosem Banjarmasin, Jumiah mengatakan Kunjungan yang perdana dilakukan di tahun 2023 merupakan salah satu sarana dalam memperkenalkan Sejak usia dini, beragam seni dan budaya yang dimiliki Banua Sangat menyenangkan sekali karena anak yang gak tahu jadi tahu masalah seni Alasannya karena kan di sini kan Kalimantan Selatan Jadi anak harus mengetahui alat-alat kebudayaan Kalimantan Selatan Artinya untuk memperkenalkan sejak dini kesenian daerah Kalimantan Selatan itu sendiri ya? Sementara itu Kepala UPTD Teman Budaya Kalsel, Suharyanti Menyambut baik kunjungan dari paut ini sebagai salah satu upaya melestarikan seni budaya kepada generasi muda Untuk hari ini dan mungkin untuk selanjutnya ya Alhamdulillah Taman Budaya ini dari kurun waktu setahun sebelumnya Kita tuh Taman Budaya sudah banyak dipunjungi anak-anak pelajar Nah kebetulan yang selalu sering meminta jadwal atau memohon kepada Taman Budaya untuk menerima kunjungan itu dari anak-anak TK Jadi kita patut bersyukur Pertama ini perjasama dengan guru-guru TK Bahwasannya inilah saatnya kita memang harus mengenalkan seni-seni budaya Kalimantan Selatan sejak dunia Jadi di dalam tim Taman Budaya pun sudah memiliki tim yang banyak untuk memberikan sebuah edukasi-edukasi terhadap anak didik TK PAU Selain itu para anak paut terpadu blossom juga diperkenalkan balogo Yakni permainan merobohkan logo yang dipasang Erwin Yudhan Wari, Banjar TV Terima kasih telah menonton